Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu soal dua arah. Bapak, saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu bercewa. Minta sama menciptakan kamu. Selamat datang di Julian Rindarwis Open House. Pantang menyerah adalah sikap yang ia terapkan sepanjang hidupnya. Berhasil melewati segala pasang suruh dunia bisnis membuatnya menjadi pengusaha yang matang. Selalu berinovasi dan tidak pernah takut gagal membawanya kepada kesuksesan. Baginya, fokus, komitmen, silaturahim, dan adaptasi terhadap setiap perubahan menjadi kunci keberhasilan. Selamat datang di Julian Rindarwis Open House bersama Yuki Nugrahawan Hanafi. Terima kasih. Kita sudah bergabung kembali di Julian Rindarwis Open House di Jawapos TV Multimedia Televisi. Dan sekarang, kita kehadiran seorang sosok yang menjadi fenomenal dari suatu lembaga ekonomi negara bernama KD Indonesia. Karena menjadi nakoda harian dari KD Indonesia. Itu Kang Yuki Hanafi. Terima kasih, Kang. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Atas ruang baiknya nih. Jadi bisa sharing, khususnya dalam sebuah program yang menginspirasi ya. Bagi teman-teman, kita tahu milenial-milenial dalam satu hari ini, membutuhkan suatu vitamin-vitamin dari seorang tokoh-tokoh. Kang, gini. Ini simpel sebenarnya, tapi agak rumit. Karena mengulang nostalgi masa lalu. Waduh. Yaitu, kisah klasik yang mungkin bagi seorang Kang Yuki, mengingat-ingat itu lebih rumit ya, daripada bicara tentang bagaimana tata kola ekonomi Indonesia saat ini. Karena setiap hari pidatonya begitu. Nah, karena ini harus bercerita sedikit, Kang, dari masa, dari awal, dari kecil, sepertumbuh kembangnya sosok seorang Kang Yuki. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia ingin sekali mendapatkan sebuah highlight. Bagaimana seorang Kang Yuki bertumbuh, berkembang, menjadi seorang sosok tokoh nasional seperti saat ini. Mungkin bisa sharing sedikit, Kang. Cerita-cerita sedikit lah. Mungkin memori-memori dari awal seperti keluarga seperti apa gitu dulu, Kang. Ya, apa. Pertama-tama terima kasih, Juno. Sama sahabat saya nih. Mas Yuliandri. Bang Yuliandri. Jadi, apa. Pagi ini kita berbicara. Kalau mengenai tentang masa lalu, tentunya ada beberapa hal. Menjadi entrepreneur itu kecelakaan juga ternyata. Gitu ya. Tapi, memang dari sejak saya muda itu, berkeinginan untuk menjadi entrepreneur atau pelaku usaha itu memang sudah menjadi cita-cita. Ya. Hanya bidangnya apa, tentunya ini kita, kita, apa, by accident. Gitu ya. Saya bermulai atau berusaha itu pada tahun 93. Lumayan lama juga. Artinya sudah 30 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun sebagai pelaku usaha. Jalan panjang. Up and down. Gitu ya. Tapi yang paling penting dan saya pelajari dari semua perjalanan ini adalah fokus. Ya. Sampai hari ini, saya masih bekerja lebih dari 15 jam. Ya. Jadi, tidak ada orang yang dengan mudah membalikan tangan. Ya. Jadi, perlu kerja keras, perlu fokus. Dan yang paling penting, kita menjadi pelaku usaha itu adalah komit. Komitmen itu menjadi kata kunci. Menurut pendapat saya. Gitu ya. Untuk kita melihat. Karena dari waktu ke waktu itu begitu banyak perubahan. Begitu banyak perlu adaptasi, transformasi. Ya. Dari era yang bersifat non-digital, sekarang sudah digital, dan seterusnya. Banyak produk yang big name gitu ya. Yang saat dulu, apa, nomor satu di dunia. Bukan saja di Indonesia. Hari ini sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi, tantangan-tantangan itu menjadi suatu hal yang menurut saya perlu terus kita belajar. Jadi, menjadi pelaku usaha itu, tidak ada waktu untuk kita tidak belajar. Tidak ada waktu untuk kita tidak menjadi lebih fokus. Ini kan menarik, Kang. Ketika sudah matang, dimulai dengan entrepreneur tahun 1993. Ini semua, saya yakin pemirsa pengen tahu. Kang itu lahir di mana sih, Kang? Kemudian tumbuh itu dengan mentalitas yang, dengan dunia ini kan unpredictable nih. Tiba-tiba lahir seorang Iyuki Nugra Anapi hari ini. Lahir di Bandung dengan keluarga yang waktu itu gimana sih, Kang? Kalau boleh cerita sih. Saya lahir di Bandung. Oke. Tahunnya rahasia. Oke. Tapi kalau lihat masih cukup muda. Asik. Saya lahir di Bandung dari keluarga tentara. Tentara. Ya kan tentara, walaupun waktu itu terus ayah saya setelah pensiun menjadi pelaku usaha juga. Mungkin saya dulu banyak diilami oleh orang tua saya. Oleh ayah saya. Pilihannya dua kan, kalau tidak menjadi tentara, dia menjadi pelaku usaha. Dan pada akhirnya saya lebih memilih menjadi entrepreneur tersebut. Tentunya keluarga tentara kan saya didiri keras. Pantang menyerah. Ini, ini, ini. Pantang menyerah dan selalu harus disiplin. Walaupun waktu di Bandung, dari mulai SD, SMP, sampai SMA, pastinya ya ada nakal-nakal dikit lah. Gitu ya. Tapi, dengan pergaulan itu menolong banyak saya hari ini bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Gitu ya. Banyak berkomunikasi. Banyak teman itu juga menjadi kata kunci. Sampai saya bisa ke titik ini. Dan ketika di SD itu udah ada seorang Yuki yang kira-kira inspirasi. Saya kayaknya pengen jadi ini deh. Gak. Belum, belum. Baru dulu kan ada yang jadi pilot presiden. Saya ingin jadi pelaku usaha. Oke. Tapi usahanya apa? Dari SD itu ya? Dari SMP. Oke. Dari SMP tertanam itu. SMA dan salah satunya. Ada SMP. Senang juga ya. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Gitu ya. Kan itu juga ada sesuatu yang menurut saya sangat mulia. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana teman-teman yang bersama kita tumbuh bersama. Kalau saya lagi down, lagi sedih, lagi apa. Satu-satunya adalah kayak ibu. Ya. Karena tadi saya bilang kan, ibu saya lebih lembut. Ya. Lebih mau mendengarkan. Kalau bapak kan lebih satu arah. Ya. Tapi kalau ibu bisa lebih dua. Sebelum kita bicara dagingnya tentang ekonomi ya. Ada ya siapa yang kira-kira paling apa ya. Bagi Kang Yuki ketika SD, SMP itu yang satu value yang kira-kira bagi apakah orang tua atau orang kat. Yang kira-kira nanam banget bagi Kang Yuki. Sekarang salin disiplin, pantang menyerah tadi ya. Ada lagi kan Kang kira-kira waktu yang sekalian ini kan. Itu saya bilang remit diri kan. Banyak. Banyak ya. Banyak. Ada beberapa figur gitu ya. Saya suka melihat tokoh-tokoh. Saya kadang tidak mengenal juga dengan tokoh itu. Apalagi waktu saya SD, SMP atau SMA gitu ya. Tapi tokoh itu pada saat itu sangat fenomenal. Gitu ya. Memberikan banyak inspirasi. Ya. Ambil contoh misalnya. Pediri Astra pada saat itu Pak William Surajaya. Kebetulan dia orang Jawa Barat kan. Dari Tasik. Ya kan bagaimana mereka atau beliau ini memulai usahanya dari nol menjadi perusahaan yang sangat besar. Kenapa saya bisa tahu Pak William apa? Karena ya itu di lingkungan keluarga saya itu gitu loh. Ya kan jadi saya sering mendengar. Terus akhirnya juga walaupun tidak secanggih sekarang gitu ya. Untuk mencari tahu orang Google pada saat itu belum ada gitu ya. Tapi menurut saya informasi itu sudah tertanam. Diketika di usia kecil ya SD, kemudian SMP. Nggak ada terbersih jadi tentara tapi memang pengen jadi pengusaha aja ya. Ada tuh jadi tentara. Ada juga. Makanya tadi saya bilang di depan kan. Jadi ada yang mau apa. Ini pilihan saya cuma dua. Mau jadi tentara, polisi, atau jadi entrepreneur atau pelaku usaha gitu. Dan ternyata terakhir saya jatuhnya malah di sini gitu. Dulu terfikir juga pada saat 3 SMA gitu kan. Sekarang jadi polisi menarik juga ya. Mungkin saya kalau sudah jadi polisi, kalau bernasib baik sudah general juga. Gowenjen ya. Sekarang jadi tengjen aja. Tengjen. Tetangga general. Nah ini kan perlu diinin. Jadi kadang-kadang orang tidak tahu bahwa perjalanan pet hidup itu ada naik ada turun ya. Pasti. Mungkin kalau, makanya kenapa yang menarik dalam sebuah kisah ini yang mungkin belum Kang Yuki ceritakan dari dunia-dunia media. Apakah televisi, sosial media lain. Kisah yang mungkin dari SD, SMP. Apa yang membuat Kang Yuki itu biar semua pemirsa juga paham. Apalagi Kang sebelum kita bercerita tentang sesuatu yang kealian dari Kang Yuki. Saya dari dulu senang bergaul. Jadi saya punya banyak teman. Alhamdulillah. Dan ini menurut saya modal utama saya sampai hari ini, di titik ini. Jadi pergaulan itu saya berteman dengan semua. Dari SD itu? Dari SD. Dari SD. Pindah-pindah SD nggak? SD satu aja? SD dua. Saya pertama di Tarnabakti, terus saya pindah ke negeri SMP 5 Bandung. Oke. SMP saya juga negeri, SMA saya juga negeri. Jadi menurut saya dengan pergaulan itu, dan saya tidak hanya berteman dengan teman-teman yang di satu sekolah. Bukan saja bergaul dengan teman-teman yang di satu angkatan. Tapi saya bergaul ke atas, bergaul juga ke adek-adek kelas di itu. Itu menurut saya menjadi kata kunci, saya bisa ke titik ini. Aktif bersilaturahib, aktif juga di organisasi nggak? Waktu di sekolah belum, ikan? Nah itu agak males dulu. Itu karena apa? Tapi saya banyak bergaul aja. Banyak berteman, banyak bergaul waktu pindah misalnya sekolah gitu ya. Saya tetap juga berteman dengan teman-teman di sekolah saya yang sebelumnya. Dan sampai hari ini. Nah ini menarik. Dan sampai hari ini, ada orang pet orang di organisasi aja. Ternyata Kak Yuki nggak aktif di organisasi, malah sekarang menjadi komandannya organisasi. Nah ini menarik. Artinya bagi teman-teman yang muda yang merasa yang, wah saya itu nggak aktif, eh malas, eh kan banyak tuh Kang. Di SD-CMP nggak aktif, di SD-CMP nggak aktif. Tapi lebih malas lagi hidup selanjutnya. Padahal organisasi adalah salah satu wujud dari silaturahim. Uniknya lagi cerita lalu apa lagi Kang? Yang boleh di-share Kang? Ya, banyak hal ya. Banyak hal. Yang unik itu salah satunya saya masih bersahabat dengan teman-teman saya yang di SD, SMP, maupun SMA. Jadi selain saya menambah teman waktu saya hari ini gitu ya, dan silaturahmi itu tetap dijaga. Dan kadang-kadang gitu dalam hidup saya hari ini, saya melihatkan ada teman yang memang hanya menjadi teman. Hanya ada teman yang memang, ada teman yang memang sekarang menjadi partner. Ya, saya punya sahabat dari saya sejak mulai berusaha sampai hari ini dan masih berpartner. Jadi menurut saya itu adalah sebuah komitmen, ya kan, kebersamaan. Walaupun saya tidak sering bertemu lagi dengan sahabat saya ini, partner saya ini, tapi kita masih dalam satu perusahaan gitu ya. Tetapi menurut saya, dia salah satu orang yang sering mengingatkan saya. Kalau misalnya, dan itu sangat bagus kan dalam kehidupan. Dan itu dari SD sampai hari ini saya buktikan dengan sahabat saya ini. Ya, jadi menurut saya, buat saya, yang saya tanamkan dari kecil itu, punya musuh satu itu berbahaya. Ya, jadi lebih banyak, lebih baik kita lebih banyak silaturahmi. Karena silaturahmi itu menjadi kata kunci, menurut saya. Dan itu sudah tertanam lah di diri saya gitu ya. Oleh karena itu, beberapa kali gitu ya, saya dalam pengalaman saya di SD sampai SMA itu, banyak yang sampai hari ini terbawa dalam kehidupan saya. Dalam sebuah pesan dari sebuah orang tua, bagaimanapun pasti ada ya. Yuki, harus begini, apa yang sangat mendasar, kalau boleh wujud lagi nih orang tua hadir di sini, apa yang akan rasain? Ayah saya, ibu saya selalu memberikan kebebasan. Ya, untuk memilih dalam sebuah kehidupan kita ke depan. Dalam hal sekolah, gitu ya, dalam hal pergaulan, maupun dalam pekerjaan. Gitu ya, jadi beliau selalu membebaskan anak-anaknya, termasuk saya. Yang paling penting, cuma satu aja, bertanggung jawab. Bahkan saya ingat betul, ayah saya itu nggak pernah tuh ke sekolah saya. Oh, selama saya dari SD, SMA, maupun kuliah, nggak pernah. Tapi beliau memonitor dari jauh gitu ya. Jadi, kita dituntut, dididik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang mengisi itu adalah ibu saya. Ibu saya, gitu ya. Jadi, saya beruntung punya seorang ibu yang sangat mempercayai anak-anaknya, gitu ya. Seorang ibu yang selalu juga melindungi anak-anaknya. Jadi, menurut saya, saya sangat bangga mempunyai kedua orang tua saya yang memang telah membesarkan saya, menuntun. Dan apapun ceritanya itu, ya saya bisa kesini kan karena mereka. Ayah saya sangat disiplin, ibu saya orangnya jauh lebih lembut. Jadi, dua paduan, gitu ya. Tapi, walaupun ayah saya sangat disiplin, saya nggak pernah takut juga. Walaupun kadang-kadang kalau lihat sabuknya, kita ngeri juga. Walaupun beliau tidak pernah melakukan hal itu, pastinya. Nah, itu dari ibu. Ibu terakhir apa yang kira-kira kenangan lagi yang mungkin, Kang, Yuki bisa? Ibu itu tempat mengadu. Nah, ini kan. Seorang Yuki Inu, tapi juga memerlukan tempat mengadu. Mengadu, jadi kalau saya lagi down, lagi sedih, lagi apa, satu-satunya adalah kayak ibu. Ya, karena tadi saya bilang kan, ibu saya lebih lembut, ya lebih mau mendengarkan. Kalau bapak kan lebih satu arah. Ya, tapi kalau ibu bisa lebih dua arah. Dan ibu saya orangnya sangat baik. Sangat baik ke anak-anak. Saya belum, rasanya saya nggak pernah dimarahin tuh sama dia. Oh, iya? Rasanya mau rapor saya lagi bagus, lagi jelek, dia senyum-senyum aja. Gitu, kalau orang ayah saya malah bilang, ya nanti yang ngejalanin hidup, itu kamu sendiri kok. Jadi dari kecil udah ditanamkan itu. Jadi dia lepas, tapi dia perhatikan. Itu juga kurang lebih saya lakukan ke anak-anak saya sekarang. Karena dalam hidup pasti ada masalah kan. Tapi how we are managed that problem. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah kan ya. Selesaikan masalah. Sebisa dan semampu kita. Kang, kita masuk. Sekarang dalam kesibukan hari ini, hobi kan begini apa sebenarnya sih? Biar teman-teman juga paham anak muda ini kan. Hobi saya nonton. Nonton. Iya kan? Kadang-kadang baca buku, kalau saya ingin ada sesuatu yang tahu. Ingin saya ingin tahu gitu ya. Yang ketiga, kebiasaan saya untuk ngobrol sama teman-teman, sampai hari ini gak pernah putus. Itu jadi hobi itu? Hobi juga. Hobi. Karena kadang-kadang kan silaturahmi itu suka ada yang males gitu ya. Kalau saya silaturahmi itu menjadi penting. Menjadi penting. Apalagi kalau anak milenajil ini, aduh ketemu. Aduh ini apalagi, pasti masalah nih mau curah. Milih-milih ketemu orang. Bener nggak? Masalah itu jangan terus males. Masalah itu harus diselesaikan. Kalau masalah itu kita melarikan dari masalah, ya masalahnya menjadi nambah, bukan berkurang. Karena dalam hidup pasti ada masalah kan. Tapi how we are managed that problem. Jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah. Sebisa dan semampu kita. Jadi hobi itu aja kan ya? Ya hobi itu doang ya? Ya, olahraga ya berenang. Naik sepeda sekali-kali. Walaupun waktu covid naik sepedanya agak berhenti. Ada pengaruh juga cuaca kan? Ya, salah satunya berenang. Nah, sekarang Kang. Jadi PLH ketemu Om Kadin. Waktu keluarga gimana Kang? Kebetulan anak-anak saya udah lagi sekolah di luar. Saya ada empat anak. Empat-empatnya di luar. Jadi saya kembali pacaran sama istri saya gitu kan ya. Dan alhamdulillah ya, saya selalu dari dulu itu kualitas itu sangat penting. Sampai hari ini walaupun mereka sedang bersekolah, tapi komunikasi saya tidak pernah berhenti. Karena apapun kita berangkat, ketenangan itu kan dibutuhkan juga dari keluarga. Menurut saya itu menjadi sangat penting. Dalam berkomunikasi, dalam saling mengingatkan satu sama lain gitu ya. Dan anak-anak sekarang kan lebih kritis. Jadi juga kadang-kadang kalau dia lihat ada penampilan yang kurang pas gitu. Kayak gini nih, nanti kalau keluar dari Jopo nih viral kemana-mana protes ya. Kalau ada yang kurang pas. Tapi hebatnya mereka juga, kalau misalnya oke, desa oke. Jadi itu yang menjadi kaskang. Sekarang masuk nih wilayah yang agak apa namanya yang pengen ditahu juga oleh publik. Ayuki sebagai pertama wakil ketemu Menko dari Kadin. Kadin ini adalah lembaga ekonomi negara terbesar ya kan. Karena diatur undang-undang dan syah dan ini rumitnya minta ampun. Karena lebih rumit katanya daripada kalau ngurus negara udah dibagi-bagi. Karena kalau ini rumah satu Kadin pasti itu. Itu Kadin pasti. Nah sekarang jadi PLH. Apa Kang yang menjadi dasar ketika tanggung jawab ini muncul kepada seorang Kang Yuki? Ya kebetulan ketua umum Kadin, sahabat saya 2001-2026 berhalangan sementara. Karena beliau, Pak Arsyat ini menjadi salah satu ketua tim pemenangan. Walaupun secara AD-ART tidak diatur, tapi komitmen untuk tidak membawa Kadin ke dalam politik praktis, beliau lakukan. Ya Pak Arsyat lakukan. Dan menurut saya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya sangat luar biasa. Karena komitmen di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas harian, ketua umum. Artinya ini jabatan sementara yang saya harus pegang. Dalam situasi kondisi masuk ke dalam politik, di mana saya harus menjaga kenetralan dari Kadin Indonesia. Karena sesuai undang-undang tadi yang disampaikan, nomor 1 tahun 1987, di pasal 5 itu jelas. Tertuang di situ, terstated bahwa Kadin itu lembaga ekonomi. Tidak boleh berpolitik. Ini undang-undang yang bicara. Ini bukan Yuki yang berbicara. Yang kedua juga di situ terstated bagi teman-teman yang memang dari partai politik, boleh menjadi pengurus Kadin, boleh menjadi anggota Kadin, tapi tidak boleh teman-teman membawa ini ke politik praktis. Jadi itu tertulis. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan, rapat pengurus tentunya, Kadin bersifat netral. Jadi ini tidak mudah. Kadang-kadang di pelaku usaha itu kita sering bilang pemerintah itu banyak ego sektoralnya. Ternyata di swasta setelah saya menjadi PLH 3 bulan ini, banyak juga yang ego sektoral. Apalagi kalau dompetnya sudah terganggu. Ini menjadi tantangan juga menurut saya ke depan. Kita punya cita-cita besar dengan Indonesia Emas 2045. Kadin Indonesia, waktu itu Pak Arsyad telah menyiapkan sebuah roadmap. Hampir satu tahun kita menyelesaikan roadmap. Dengan sebuah tim yang ada ketuanya, waktu itu kita berbicara dengan 500 lebih pelaku usaha. Kita berbicara dengan 150 organisasi, himpunan yang bergerak di bidang ekonomi. Kita berbicara dengan buruh, teman-teman buruh. Kita berbicara juga dengan tokoh-tokoh agama, organisasi agama yang besar. Kita berbicara juga dengan beberapa NGO yang lain. Karena kita ingin Indonesia Roadmap ini 2004 sebagai sebuah live document. Live document yang kita juga ingin diberikan, masukkan lebih. Sangat penting supaya bagaimana kita masuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar, lima besar pada saat 2045 nanti. Jadi Kang, jadi dalam permasalahan hari ini, ternyata kadin hari ini yang dirasakan juga bagi orang adalah lebih inklusif. Jadi orang ngerasain ada something yang, oh ya ada kadin nih. Jadi nggak eksklusif lagi, kerasan membuminya kerasain. Jadi standarnya melangit, tapi faktanya membumi dalam sebuah program. Itu jalan hari ini, Kang. Jalan. Kita ada yang namanya program tahun lalu kadin Impec. Itu kita melibatkan seluruh provinsi, bahkan juga mengajak kadin kabupaten kota. Ada 110 yang masuk ke kadin Indonesia, dan sekarang penilaiannya sudah selesai. Ada di bidang pertanian, ada di bidang digitalisasi, sumber daya manusia. Jadi pemenangnya pun sudah diumumkan. Jadi melihat dari partisipasi ini, kita lebih bersemangat lagi. Dan tahun depan kita akan lanjutkan kadin Impec ini. Kadin Impec ini apa? Agar kadin itu dirasakan manfaatnya, bukan oleh pelaku pengusaha besar saja, menengah, tapi kita juga ingin teman-teman yang di UMKM ini bisa naik kelas. Bisa naik kelas. Kita membutuhkan pelaku-pelaku usaha, karena jumlah pengusaha di negara ini masih sedikit. Pelaku usaha itu apa? Saya sering, kalau ketua umum sampaikan, misalnya tukang baso. Dari mulai satu jadi sepuluh gerobaknya. Itu pun sudah pengusaha. Tapi bagaimana dia bisa lebih besar lagi? Jadi kita membutuhkan champion-champion baru, agar apa? Ini kan juga kita harus akuit tingkat kesenjangan. Ini kan gapnya masih cukup besar. Untuk kita PR besar mencapai 2045, ini harus pada naik kelas, tapi di satu sisi, entrepreneur pelaku usaha baru juga harus tumbuh. Anak-anak muda sekarang kan berbeda dengan kita saat itu. Anak-anak zaman sekarang itu bahkan saya juga banyak belajar dengan teman-teman yang lebih muda dari kita, yang hari ini bisa lebih sukses juga dari kita. Jadi kita belajar ini bukan saja kepada para senior, yang lebih senior, tapi juga ke yang lebih muda. Dan sepanjang perjalanan akan jadi peliling, apa lagi yang dirasakan secara mungkin teman-teman zilnial, milenial juga ingin tahu dalam dunia usaha hari ini seperti apa? Kita membutuhkan banyak para pelaku usaha, karena secara presentasi kan kita masih kecil. Walaupun negara kita ini telah diselamatkan satu-dua krisis, beberapa krisis oleh teman-teman pelaku usaha UMKM, karena 97 persen ada di sana. Kita juga mendorong, kita bekerjasama, ingat kadini Indonesia menjadi tuan rumah dari B20 tahun 2022 di Bali saat itu. Pemerintah kan G20-nya, kami B20-nya. Sangat sukses, luar biasa. Hampir 3.500 orang yang hadir dan 70 persen itu adalah dari luar. Jadi Indonesia ini luar biasa, diminati oleh banyak orang. Yang kedua, kita juga menjadi chairman daripada ASEAN Bank, ASEAN Business Advisory Council. Masih memimpit, kita baru akan menyerah terimakan kepada lau nanti di bulan Januari, di Vientim, di Laos. Jadi menurut saya, kita juga sangat luar biasa sebagai tuan rumah dan bahkan salah satu penyelenggaraan ASEAN Business Advisory Council yang paling sukses, paling besar. Karena ketua umum dan alternaturnya, kebetulan di Kadin duduk wakil hubungan luar negeri sebagai alternaturnya, itu berkeliling bukan hanya di ASEAN, tapi mereka berkeliling di ASEAN Plus. Jadi kita sangat serius membangun, memberikan image keluar bahwa Indonesia hari ini berbeda. Indonesia hari ini menginginkan sebuah transformasi. Kita melakukan sebuah adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terus berjalan hari ini. Jadi itu cita-cita besar. Ini bukan tanggung jawab Mas Andre atau saya semata hari ini, tapi ini buat anak-anak kita ke depan. Sudah dipikirkan bagaimana ke depan ditebak seperti apa, ini yang dibikin hari ini sama Kanyuki sebabnya. Tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan secara instan. Jadi saya kan bilang, pesta demokrasi itu lima tahun sekali. Tapi rencana besar negara itu menurut saya harus panjang. Jadi kita harus pertumbuhan ekonominya yang hari ini kita sangat bersyukur, karena salah satu fundamental pertumbuhan ekonomi kita kan cukup baik. Bahkan kita bersyukur dengan COVID pun kita bisa tumbuh juga. Pada tahun 2021, 2020-nya minus, tapi 2021-nya kita sudah tumbuh. Salah satu pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia. Kita syukuri. Tapi untuk mencapai Indonesia emas ini, kita harus bisa lebih dari apa yang kita hari ini. Jadi kita tidak bisa bekerja santai-santai. Kalau kita ingin mencapai pertumbuhan, pendapatan per kapitanya itu mencapai misalnya 14.000 USD per tahun misalnya. Saat ini kan kita baru di 4.000 misalnya. Nah ini PR-nya kan masih besar. Betul. Dan ini menarik, Kang. Jadi, apa namanya, ketika kita mengisi untuk masa depan ini, dibikin fundamen hari ini, ini anak muda. Kita bicarakan anak muda nih, Kang. Bagaimana? Kita masih muda, kan? Iya, masih muda. Boleh mengaku muda. Semangatnya itu yang penting. Saya melihat menarik dari seorang Kak Yuki, 15 jam bekerja masih per hari. Ini dunia anak-anak muda seperti apa yang mungkin boleh kaki-kaki sebagai coaching cepat lah. Anak-anak muda sekarang kan berbeda dengan kita saat itu. Anak-anak zaman sekarang tuh bahkan saya juga banyak belajar dengan teman-teman yang lebih muda dari kita yang hari ini bisa lebih sukses juga dari kita. Gitu, ya kan? Jadi, kita belajar ini bukan saja kepada para senior, ya, ke yang lebih senior, tapi juga ke yang lebih muda. Nah, yang muda ini juga melihat. Karena sekarang kan dunia sudah berubah. Kita harus bisa bertransformasi, kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Seperti yang tadi kita bicarakan, gitu ya. Jadi, teman-teman yang muda-muda sekarang ini hebat-hebat. Mereka tuh jauh lebih fokus dari kita. Ya kan? Tapi, dia juga yang lebih easy going. Gitu ya. Mereka ingin lebih simple, tapi mereka para pekerja keras yang perlu kita dorong. Kita perlu semangati terus, gitu loh. Karena saya ingetin aja, sebelum juga memberikan coaching ke teman-teman di organisasi, gitu ya. Tapi, juga saya selalu mendorong ke anak-anak kita, gitu ya. Bahwa persaingan ke depan itu sangat luar biasa. Kita baru bicara AI aja, sekarang generasi pertama udah ribut. Ya kan? Jumlah tenaga kerja bertambah. Jumlah mungkin kita harapkan pelaku usaha juga bertambah. Tapi, ada beberapa jenis pekerjaan juga yang sekarang tergantikan oleh digital misalnya. Ya, itu kan perlu diantisipasi terus. Terus, yang dulu ya, saya kebetulan baru selesai menjadi Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Buat dua periode sepuluh tahun. 2014, pada saat baru menjadi Ketua Umum, saya pernah bertemu dengan anggota yang di Jakarta. Ada seribu orang di sana. Walaupun anggota kita di Jakarta kurang lebih 1.400 perusahaan. Hadir, terus saya bilang, Bapak, Ibu, 2014, siapa yang memanfaatkan melakukan melalui digital untuk memesan tiket misalnya. Hotel waktu itu kan. Ya kan? Pesan makanan. Hampir 80 persen angkat tangan. Terus saya, Bapak, Ibu sadar nggak? Dengan apa yang Bapak lakukan itu, di sisi lain, itu banyak perusahaan yang tutup. Iya kan? Semua kaget gitu kan. Tutup gitu kan. Perusahaan-perusahaan travel agent waktu itu banyak yang tutup juga. Iya kan? Perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memberikan nilai tambah. Perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan. Saya bilang ke teman-teman. Iya kan? Jadi, kita sebagai pelaku logistik, juga harus bisa melakukan adaptasi. Kita harus bisa melakukan kolaborasi. Nah, ini yang saya berikan ke teman-teman yang muda-muda ini. Supaya juga bisa mempunyai ide-ide baru. Bisa melakukan kolaborasi-kolaborasi baru. Dan melakukan perubahan, mengikuti adaptasi perubahan dari waktu ke waktu. Dan itu berlaku juga buat kita loh. Iya kan? Bangsa Indonesia ini, bangsa pekerja keras. Iya kan? Selain bekerja keras, selain fokus, banyak doa juga. Jangan lupa. Iya kan? Bahwa ada merek-merek besar, ya kan ya? Tidak mampu berdatasi, sebut merek aja kan ya? Apakah dulu ada handphone merek Ericsson, Nokia besar sekali kan? Dulu saya ingat Blackberry. Blackberry. Dengan dua jempolnya itu. Itu menguasai pasar dunia 45%. Hari ini, zero. Hari ini 0%. Ini teman-teman muda ini. Iya. Jadi teman-teman yang muda-muda ini harus melihat peluang dari waktu ke waktu. Karena dunia terus berubah. Dan persoalannya, perubahannya nggak lambat. Makin ke sini, makin cepat. Kita nggak pernah tahu suatu hari nanti. Iya kan? Misalnya, kalau saya sih nggak berani ya. Nggak beraninya kenapa tiba-tiba misalnya pesawat terbang. Sekarang pakai drone tuh. Jangan-jangan besok lusa pesawat penumpang di drone juga dari bawah. Begitu kita naik nggak ada pilotnya, kita takut juga. Bisa-bisa kita nggak jadi. Tapi, nggak pernah tahu. Betul. Kita nggak pernah tahu. Betul, betul, betul. Kita nggak pernah tahu. Nah ini nih yang menarik, jadi PHK Tom Kadin, untuk memicu anak muda untuk masuk dunia usaha, ada suatu perilaku yang safety, yang begitu cepat, adaptasi juga cepat. Apalagi, Kang, yang bisa diserkastasi. Kita mempunyai, yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman di pemerintah ya. Walaupun pemerintah juga kan melakukan adaptasi, perubahan terhadap aturan. Aturan kan harus disesuaikan. Kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Kita sebagai pelaku usaha kan mempunyai kebebasan berpikir. Apa yang kita mau. Waktu kita yang mengatur diri kita sendiri. Jadi kembali lagi, disiplin menjadi penting. Jangan pernah cepat puas. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Sampai hari ini kita belajar terus juga kan. Kalau nggak kita ketinggalan juga. Dan banyak juga yang ninggalin kita. Teman-teman seangkatan saya juga banyak yang jauh lebih Lebih hebat juga dan kita harus akui dan kita harus bangga itu. Jadi kita belajarlah kepada orang-orang yang sukses. Tapi kita juga harus belajar terhadap orang-orang yang pernah gagal. Itu menurut saya yang harus kita berikan ke teman-teman yang muda. Mentalitas hari ini kan. Itu menjadi concern juga bagi anak muda. Mentalitas yang kalau bahasa sikit waktu di HIPMI. Pejuang-pungsa, pengusaha-pejuang. Tidak semua yang anak muda hari ini mampu berjuang. Dengan pantang menyerah seperti seorang kayuki. Bagilah tips-tik yang harus menjadikan dunia usaha itu. Jangan lelah. Harus bisa adotasi. Apa lagi kan? Bangsa Indonesia ini Bangsa pekerja keras. Selain pekerja keras, Selain fokus, Banyak doa juga. Jangan lupa. Banyak doa. Doa. Banyak doa juga. Tidak selesai semua di kita. Tidak selesai semua. Dan yang terakhir apa? Perdiuli terhadap lingkungan. Kita melihat bukan saja ke atas, Tapi kita juga harus melihat ke bawah. Kita juga harus belajar. Kita harus banyak mendengar. Karena menurut saya itu adalah kata. Kunci hidup ini apa sih? Balance kan. Kalau di keuangan ada balance sheet. Kalau dalam hidup harus balance juga. Nah ini yang paling kunci sekali. Karena Kang Yuki sendiri Tadi bicara tentang adaptasi. Bicara tentang jangan menyerah. Tapi anak saya melihat Begitu banyak bukan semuanya. Tapi anak muda-muda ini Gampang shiftingnya. Shiftingnya bukan shifting yang benar-benar Beradaptasi, Kang. Tapi benar-benar Bosan. Bosan. Coba ini deh. Mentok, coba ini deh. Gimana, Kang? Kang Yuki yang saya kenal Demi logistik, konsisten terus Sebagai kepakaran ekspertnya di sana Dan sebagainya. Hari ini enggak, Kang? Ya, saya bilang tadi kan di depan Fokus Fokus Perkuat skill Skill itu menjadi kata kunci sekarang Iya kan? Jadi jangan hanya belajar ilmu di sekolah Sekolah itu sangat penting Tapi juga harus Mengetahui apa yang kita suka Dan pantang menyerah itu menjadi kata kunci Untuk sebuah keberhasilan Saya belajar kepada para senior Yang sukses-sukses lah para senior kita Maupun yang muda Mereka satu fokus Kedua pekerja keras Tidak pernah meninggalkan masalah Gitu kan ya Mereka selesaikan masalahnya Mereka hadapi Tapi mereka juga peduli terhadap lingkungan Ya kan? Nah ini menurut saya sangat-sangat penting Apalagi sekarang kan Keberlanjutan ini kan menjadi isu juga Ya kan? Banyak juga tapi Anak-anak muda yang Peduli akan lingkungan Ya kan? Bahkan hari ini gitu Kalau nggak naik bus listrik Mereka nggak mau naik bus Misalnya kayak gitu kan Ya kan? Terus kalau nggak mobil listrik Motor listrik gitu Karena apa? Mereka sudah mulai peduli Aware gitu Tentang lingkungan penting Bawa kantong apa? Plastik? Nggak mau Saya tuh dulu suka Awal-awal saya pun belajar dari anak saya Yang paling besar Ini apa gitu Bawa kantong di bulat-bulat gitu Ternyata kalau kita Membeli sesuatu gitu Dia masukin Saya belajar dari mereka Kita Suka gagal Saya pernah gagal Mas Andre juga pasti Pernah gagal Gitu kan? Tapi kita belajar dari kegagalan Untuk bisa Lebih baik Lebih bermanfaat Dan di Indonesia ini Perlu juga Misalnya research and development Pemerintah harus memberikan Anggaran lebih Kita butuh research Kita butuh development Berikan kesempatan kepada Anak-anak muda Untuk melakukan hal itu Orang kita pintar-pintar kok Saya yakin Tinggal kesempatan ini Yang kita berikan Dan pemerintah punya Punya kewajiban Kami di Kadini Indonesia Bersama teman-teman semua Gitu ya Kepengurusan hari ini Kepengurusan Dimana ketua umumnya Pak Arsad 2021-2026 ini Pengurus kita kan cukup gemuk Ada kurang lebih Sekitar 1.400 pengurus Itu isinya 55% Ternyata usianya Di bawah 50 tahun Bahkan ada beberapa Sahabat saya Ketua umum Di Kadin Provinsi Yang usianya Di bawah 40 tahun Jadi Kadin Indonesia Selalu Mempersiapkan Regenerasi Ya bahkan ada yang Usianya belum 30 tahun Sudah menjadi pengurus Dulu saya waktu Belum 30 tahun Kan kita dihidmi aja Gitu kan Fokus gitu Jadi sekarang mereka Juga ingin belajar Apa Jadi yang masih Masih Apa tadi Shifting gitu ya Bosenan Janganlah Ini kan untuk Masa depan Jadi Fokus Harus mempunyai jiwa Fighter lah Jangan pantang menyerah Itu kata kunci Yang pengen instan Gak ada hidup dalam instan Kecuali memang dia penerus Dari generasi kedua Generasi ketiga Itu pun tidak salah Tidak ada yang salah Dengan itu Ya kan Tapi kita juga lihat kan Tadi memberikan contoh Ada dulu perusahaan Yang begitu luar biasa Di dunia Tapi hari ini tutup Jadi tetap Mereka juga harus Bekerja keras Tapi mereka Sudah beruntung Jauh beruntung Dibanding mungkin Yang bukan second generation Atau third generation Saya lihat Di Indonesia ini Ada beberapa perusahaan Yang sudah mau masuk Ke generasi keempat Ya itu kan Kita bisa contoh juga Dan bahkan Salah satu yang terbesar Gitu saya lihat Anaknya jauh lebih humble Dia menempatkan dirinya Sebagai profesional Misalnya Itu kan contoh-contoh Yang baik Makanya saya dari dulu Seneng membaca buku Terkait dengan Figur-figur orang yang Sukses Termasuk yang fenomenal Saya dulu suka Donald Trump Iya Agak unik gitu Dengan segala cerita Up and down Kehidupan dalam berusaha Ujung-ujungnya Dia presiden Amerika juga Iya Gitu lah Dan begitu turun Banyak juga isunya lagi Gitu kan Tapi Dia still Fight Survive Value-nya apa kan Fight Dia juga Selalu ingin survive Gitu kan Kan pernah naik Membangkrutkan diri Naik lagi Gitu kan Luar biasa Jadi menurut saya Semangatnya yang diambil Agak unik sih Orang mau apapun Protes Dia dalam kehidupan Kan luar biasa Iya betul Iya kan Saya waktu Di rumah itu Waktu pemilihan presiden Amerika Saat itu Istri anak-anak saya Semua mendukung lawannya Saya aja yang mendukung Terakhir Menangkan barang ini Saya bilang gitu Nah kalau gitu Jangan lupa untuk kan Yuki Ketika orang pun di siwek Ini gak mungkin nih Dia mungkin Itu yang Yang dasit dari seorang kan Yuki Kan Dari Dari pengalaman juga Belajar Salah juga Sering juga Suka juga lah Bukan sering Kan Apa hope Dari seorang Seorang Yuki Kan Hope apa nih Tentang Indonesia Untung masa depan Tentang Ya generasi Yang seperti Akan sudah cerita Dari awal sebenarnya Kadin Indonesia Telah membuat buku Yang tadi kita bicarakan ya Indonesia Emas 2045 Kadin Indonesia Tentunya Ingin menempatkan Dengan seluruh Stakeholder Kepentingan Bisa mencapai Kesana Gitu That's Our drip Soliditas Kebersamaan Saling mengkoreksi Menjadi kata kunci Filosofi tadi Salah satunya kan Kita ini sebagai Sebuah negara Gotong royong Itu ternyata Masih sangat penting Gitu kan Dan kita punya Bineka Tunggal Ika Yang mempersatukan Kita Dengan Keragaman Tapi kita Bersatu Ada 17.500 pulau Ada 285 juta Berapa suku Berapa bahasa Yang kita miliki Tapi kita tetap satu Inilah yang harus Menjadi tujuan Dan visi besar Kita ke depan Ya Bagaimana kita bisa Mempunyai Kualitas hidup Bukan sekedar Hanya Lolos dari Income trap Tapi kita punya Kualitas hidup Yang lebih baik Kezahteraan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Kalau kezahteraannya Baik Kesehatannya Baik Pasti masyarakatnya Juga Bahagia Apakah kita punya Cita-cita kebulan Tapi ekonominya Juga susah Lebih baik Kita membumi Tapi masyarakatnya Bahagia Itu mungkin Cita-cita kita bersama Bukan cita-cita Saya saja Ya Itu sih Seperti itu Kalau dari pribadi Seorang Kang Yuki Yang simple Apa yang ke depan lagi Kamu dicapai Cita-cita masih banyak Ya Walaupun Umur sih Belum tua-tua banget Ya enggak Tapi Cita-cita ternyata Masih banyak Masih banyak PR Makanya saya bilang Kemuda-muda Kita-kita saja Masih punya cita-cita Harusnya mereka Lebih punya cita-cita Yang jadi lebih besar Tapi Keinginan kita Pastinya Ingin menjadi orang yang lebih Bermanfaat buat orang banyak Selain sekedar Bukan hanya keluarga kita sendiri Intinya disitu Membuka lapangan pekerjaan itu kan mulia Kalau bisa Lapangan pekerjaan kita buka Tambah banyak orang yang bersama kita Ya kan Dan menurut saya itu adalah Suatu pekerjaan yang Masih menjadi cita-cita saya Saya di dunia usia juga bukan siapa-siapa Tapi minimal kita punya komitmen bersama Ya Saya pribadi Untuk bisa lebih Saya bahasanya gini Uang itu penting Gitu kan Sebagai sarana Tapi bukan tujuan utama Makanya ke yang muda-muda Jangan uang yang dicari Nanti kalau uang yang dicari duluan Kerjaannya malah gak ada Bekerja dulu Walaupun disitu ada garis tangan Macem-macem kan Ada harus doa Gitu macem-macem Terus restu Gitu kan Dan yang terakhir Tentunya Saya lebih ingin banyak juga mendengar Ya karena belajar itu Tidak dibatasi usia Terakhir Kata kalimat pamungkas Dari sekarang Kang Yuki Pesan untuk Masa depan Indonesia Yaitu generasi muda Indonesia Apa yang mau disampaikan Silahkan Banyak belajar Fokus Dan tentunya Jangan tidak pernah Jangan tidak Jangan pernah bosan Terhadap Perubahan-perubahan Yang ada ke depan Itu menurut saya Sangat penting Kita Suka gagal Saya pernah gagal Mas Andre juga pasti Pernah gagal Gitu kan Tapi Kita belajar di kegagalan Untuk bisa Lebih baik Lebih bermanfaat Kang Yuki Hanabi Terima kasih atas ruang waktunya Terima kasih Saya yang justru terima kasih Kita Akan kembali Dari sebuah episode selanjutnya Dengan tokoh-tokoh Nasional Yang selalu Meninspirasi Bagi generasi muda selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas surat